Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video kali ini hari ini teman-teman kita mau masak pelas pelas ikan teri dan juga kelapa muda disini aku gunakan kelapa muda yang udah diparut ya kemudian disini juga ada teri yang udah dibersihkan kemudian ada rohiku nanti kita gunakan secukupnya dan disini ada cabai rawit ya ini cabai rawitnya pedis banget ini kita gunakan setengah ons kemudian disini ada petai dan disini untuk bahannya bumbunya disini aku udah gunakan ketumbar dan juga garam kemudian disini ada bawang merah bawang putih ada jahe dan juga ada kumir nah bahan-bahan ini ini akan kita haluskan dulu ya teman-teman kita haluskan ya teman-teman bumbunya seperti jahe kunyit bawang merah dan juga bawang putih kita tambahkan sedikit garam ya teman-teman nah teman-teman ini udah halus bumbunya ya sekarang kita angkat aja nah teman-teman disini kelapanya kita sediakan di baskom yang lebih besar kemudian kita masukkan seperti kunyit jahe dan juga bawang merah bawang putih udah kita haluskan tadi ini tangan aku udah bersih ya ya teman-teman udah aku cuci bersih jadi kita langsung aduk aja pakai tangan atau pakai jantung-jantung tuh boleh dimasukkan tepuknya teri ini kita tambahkan cabai merah yang udah dihaluskan sedikit aja ya supaya mempercantik warnanya ini kita aduk merata ya teman-teman ini kalau orang Jawa Bila ini di pepes ya pepes misalnya di pepes misalnya kita tambahkan rohiko kita tambahkan rohiko setengah bungkus aja sampai kita aduk terus kita rasa ya teman-teman kurang asin atau enggak kita tambahkan sedikit rohiko kemudian garam juga ditambah sedikit kita aduk aja pakai tangan ya teman-teman ya tangan udah bersih biar rata kita rasa lagi ya udah pas atau belum gurih dan asinnya udah terasa teman-teman sediakan daun pisang kemudian kita bungkus ya kecil-kecil aja bungkusnya bungkusnya seperti bungkus tapi ya teman-teman seperti ini nah ini kita bungkus sampai selesai teman-teman gunakan dua daun seperti ini kemudian teman-teman pinjuk seperti ini ya kemudian teman-teman tinggal tusuk aja nah seperti ini ya kita akan selesai sampai selesai nah teman-teman ini pelasnya udah selesai kita bungkusin sekarang kita mau kukus ya teman-teman nah teman-teman ini dia panci yang udah berisi air udah memilih airnya ya sekarang kita kukus aja diatasnya nah ini kita tutup ya teman-teman kita kukus selama kurang lebih 15 menit nah teman-teman ini udah 15 menit ya kita angkat aja pelasnya udah mateng kita kukus lagi ya teman-teman nah teman-teman ini pelasnya udah selesai ya sekarang kita mau buka dalamnya ini lebih panas ya teman-teman baru mateng ini enak banget ya teman-teman teman-teman wajib coba di rumah nah buat teman-teman semuanya yang mau coba silahkan teman-teman coba di rumah nanti bahan-bahannya aku tulisin di deskripsi dan makasih buat kalian semuanya udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini ke teman-teman yang lain ya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih